Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, PT PLN Persero sambung listrik gratis seribu warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno dalam rilis video yang diterima antara di Jayapura, Rabu 1 Mei. Dalam aksi tersebut juga terdengar suara bunyi letusan senjata api laras panjang diduga pelaku pembakaran dari kelompok Undius Pogoya. Dari insiden ini tidak ada korban jiwa. Telah terjadi pembakaran sebuah SD di distrik homeo. Dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 telah mensiagakan pasukan BRIMOB untuk melakukan upaya-upaya pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok KKB Pimpinan Undius Pogoya tersebut. Untuk korban jiwa, sampai dengan berita yang diturunkan, tidak ditemukan adanya korban jiwa. Sebelumnya pada selasa 30 April, KKB melakukan aksi penyerangan Polsek Homeo yang mengakibatkan satu warga sipil meninggal dunia akibat luka tebak yang diderita. Bayu menambahkan aparat gabungan TNI Polri berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku dan melakukan siaga satu untuk mengantisipasi bentuk serangan lain yang dilakukan KKB. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT PLN Persero telah menyiapkan sebanyak 65 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Trans Jawa Timur Mulai Ngawi hingga Banuwangi.